Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain PLUS ULTRA oke teman-teman jadi kita akan main PLUS ULTRA ya udah lama banget sih gak main ini, beberapa hari, 5 hari inilah gue gak main ini dan sebenernya dari sebelum PC gue rusak gue udah ngedapetin beberapa macam quirk ya kalau kalian lihat disini nah quirk gue udah main banyak nih ada electrification, ada zero gravity, ada explosion one for all yang akan kita bahas hari ini dan full calling punyanya si Deku gila mantap ya nanti gue akan bikin deh videonya satu-satu gimana cara ngedapetinnya dan untuk video kali ini kita akan ngebahas one for all yang paling mantep lah menurut gue paling mantep ini pertama dia punya pasif teman-teman kalau kalian pake one for all itu lari kalian pasti kenceng banget tuh kayak gini nih jadi kalian udah gak butuh terbang lah gak butuh terbang kayak gini ya karena larinya kenceng cuman ya terbang enak juga sih bisa tembus-tembus tembok gitu kan sementara ini enggak cuman tapi teman-teman lari kenceng banget sih ini bahkan menurut gue lebih cepet daripada kalau kalian pake full calling deh kalau pake full calling tuh kalau gak salah tuh gak secepet ini ini cepet banget sih oke dan untuk skill sendiri ini kalian bisa bikin 4 skill kalau gak salah uppercut combo smash ova lalu smash floor eh bener kan uppercut combo ova sama floor ya 4 ini doang nih gue gak tau sih nanti kalau misalnya level gue udah lebih tinggi bisa bikin lagi apa enggak kayaknya sih bisa ya tipenya bakal bertambah lagi seiring dengan level kalian makin tinggi gitu loh kayaknya ya gue gak tau juga sih karena level gue masih 200 ya ini semua skillnya cuman 4 ini doang dan semuanya gue udah punya disini power jump lalu yang smash ova one for all gue males namain yang uppercut gue gak namain sama yang combo smash combo smash ini yang combo ya yang power jump itu kalau gak salah tuh yang floor deh kalau gak salah yang floor ya ya kita langsung coba aja lah ya kita langsung showcase aja power jump itu kalau gak salah apa gue perlu buat lagi ya ya gue buat lagi lah ya ini ova udah uppercut udah iya bener nih floor yang power jump ini yang floor oke kita akan langsung coba aja dari yang paling awal power jump yang smash floor ya kita coba kemana baku gue bisa gak ya coba ya kita akan melawan baku gue by the way ini kok darah gue gak regen ya nah baku gue ada kan kita akan melawan baku gue oh iya sebelum itu temen-temen cara ngedapet one for all itu kalian harus melawan all might all might itu kalau gak salah nge-spawn setiap jam 1.30 yang artinya sebentar lagi tuh kalian liat jam gue kan udah 12.49 sebentar lagi berarti 1.30 dia kalau gak salah kita coba langsung power jump boom buh damage nya sih gila sakit cuma gue gak ngerti kadang-kadang suka ngebak eh eh mati nih gue nih mati mati gawat mati dan kita langsung coba yang combo ya combo nya sebenernya kalian bisa macam-macam temen-temen kombonya tuh kalian bisa atur kayak gimana ya combo gue kalau gak salah aduh mati gue gila gila mati oke kita liat dulu lah untuk combo kalau gak salah kalian bisa buat lumayan banyak ya nih kalian bisa bikin heavy punch atau punch biasa kick up slam strong punch rush hit kalau gue pertama heavy punch lalu yang kedua gue kick gue kick lalu yang finishernya gue slam gue slam kayak gini ya ini kalian bisa macem-macem sih ini enak banget sih game kayak gini ini enak banget loh kalian bisa kalian bisa custom semai sendiri terserah kalian untuk combo gue kayak gini nih kombonya nih eh kok gak bisa ow tuh wah nge-lag tadi wah kita coba lagi lah kita coba lagi ya oke kita coba lagi combo tuh kayak gitu tuh mantep ya dan damage nya juga lumayan sakit sih gak sakit-sakit banget sih cuma ya lumayan sakit lah lalu abis itu kita ke skill yang uppercut kali ya ya uppercut dulu lah ya uppercut uppercut tuh kayak bikin tornado gitu temen-temen ini kayak gini tuh kayak gitu dan damage nya lumayan sakit juga one for all tuh sakit semua sih temen-temen sumpah sakit semua one for all kayak ya ada kurangnya sih cuman ya kayak cooldownnya lama kalian liat tuh cooldownnya cooldown lama kalau dibandingin sama quirk-quirk lain ini tergolong lama cooldownnya tapi sakit banget gila sakit banget sumpah kita coba ke boss yang si deku deh ya kita jangan deh jangan deh ntar ntar deku tuh gue pengen ngasih lihat kalian pas gue ngalahin dia aja ya kita lawan si cabbage dulu lah kita lawan si cabbage dulu aja nih boss boss cabbage lucu sih nih bossnya ada kayak boss di naruto siapa sih namanya jetsu ya siapa gitu yang punya yang kepalanya ada tutupannya gitu loh mana nih muncul dimana dia kadang-kadang suka sembunyi gitu di belakang pohon nah hilang dia mana nah ini dia nih tuh ada penutup kepala gitu lucu kita tadi mau nyoba apa uppercut ya oke uppercut wow mantep ya kayak bikin tornado gitu sih abis itu kita langsung ke yang smash ova ya smash ova kayak gini nih smash ova kayak projectile ke depan gitu tapi gak jauh wow gila sakit juga wow tuh kayak gitu tuh ya lumayan sakit sih 40-an yang paling sakit sih yang power jump ya yang floor smash floor ini paling sakit sih tuh tempi 71 damage-nya cuy gila sakit banget aduh woh woh kena kombo gue gawat meninggal kena kombo aw oke oke gue akan coba lawan dia dulu ya selamat menikmati selamat menikmati dan misinya gagal mantap gue gak kebiasa loh jadi kaku mainnya biasanya gue bisa loh cepet oke 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 sekarang kita akan coba untuk ngelawan deku kuat gak ya lawan kbc kalah gue gawat biasanya bisa dah sebentar ya gue reset dulu biar darahnya lumayan ini dan by the way sebentar lagi all might mau spawn loh udah 12.54 dia kan ngespawn tuh 1.30 kalau gak salah pokoknya setiap jamnya tuh 01.30 nah itu dia ngespawn itu pas 5 hari lalu ya gak tau sekarang dilubah apa gak kayaknya enggak deh harusnya sih enggak ya jadi kalau kalian mau dapetin one for all kalian bisa dapetin dengan cara itu atau kalian bisa ngelawan all might prime yang itu butuh level 1000 atau berapa gitu waktu itu gue juga pernah sih ngelawan all might prime dibantuin orang ya buat naikin level lumayan tuh levelnya gede banget gitu dapetnya dan kalian bisa ngedapetin one for all dari situ juga tapi ya kesempatannya 1 per 200 kalau gak salah dan itu cukup langka cukup langka kalau yang all might all might yang biasa yang red boss biasa itu lebih besar kemungkinan kalian dapet dari situ temen-temen jadi kalau kalian mau dapetin one for all saran gue sih kalian ikutin red boss nya all might ya bukan all might prime all might yang biasa oke temen-temen jadi cara untuk ngedapetinnya ya cara untuk ngedapetin one for all itu kalian bisa nungguin yang ini yang tadi gue kasih tau ya kalian tungguin aja kalian ikutin gue sekarang ya gue akan ngasihin nunjuk kalian dimana tempat spawnnya ini tempatnya dari sini tempatnya si Iwey Akademy ya Iwey Akademy kalian ke kanan aja aduh ngerada nge-lag kalian liat ping gue seribu ya nge-lag banget nih ke kanan aja lalu kalian kesana tuh nah kesini nih tunggu tadi ada yang mau ikut gue mana orangnya pergi dia mana dia sebentar kita cari dulu ada si sans tadi orangnya mana tuh sans gak ada yaudahlah berarti dia keluar ya sudah temen-temen kita lanjut aja ya sebentar lagi mau sponsor ya kita ke kanan aja lurus aja kalian ikutin gue aja ya lalu abis itu kalian bisa ke kanan apa lurus kalian lurus aja lah ya lurus aja sampai ketemu USG itu tuh dan kalian ke kanan nah disini dia tempatnya temen-temen disini dia tempatnya disini tempat All Might spawn dia nge-spawn 1.30 dan itu adalah kesempatan kalian buat ngedapetin one for all selain kalian ngelawan one for all prime yang kalian butuh level ternyata 750 bukan 1000 gue barusan liat ya levelnya 750 kalau kalian mau ngelakuin boss All Might prime dan itu juga change-nya kecil banget 1 per 200 kalau ini tuh change-nya lebih besar temen-temen udah kita tinggal tunggu disini 1 menit lagi ya nanti All Might-nya akan nge-spawn nah ini dia temen-temen All Might boss battle ya ini kenapa gak ada orang disini gak awat nih gak awat nih karena susah banget kalau sendirian atau berdua gini susah ya kalian harus bener-bener rame-rame mana All Might-nya itu di All Might tuh coba kita lawan lah ya kayaknya gak bisa sih kalau sendirian aduh nge-lag banget lagi temen-temen aduh gak bisa ini mah walaupun waktunya banyak sih what what mission successful apa nih ngebug atau apa nih tuh kalian langsung menang ya kalian bisa ngedapetin one for all kok itu dari masa segitu udah menang ya wah lucu nih gak tau gue ya gue gak tau kenapa nih disini gue dapetnya 29 per 50 kalau kalian ngelawan All Might yang prime itu kalian 0 sampai 200 jadi lebih baik kalian ngelawan All Might ya karena dapet one for all nya bakal kemungkinannya lebih besar ya jadi itu dia cara untuk ngedapetin one for all nya oke sekarang kita nge-coba buat ngelawan Deku apakah kuat saya tidak tau kita liat aja karena gue udah lama gak main kaku banget tuh gue baru inget nih ada klik kanan oke oke selamat menikmati selamat menikmati wah GG gagal GG dikit lagi temen-temen udah hell kayaknya dulu gak susah ini dah dulu gue bisa combo loh sekarang susah banget kaku banget loh temen-temen aduh oke jadi itu dia one for all ya ada 4 skill sih gue gak tau akan nambah apa enggak kalau level kalian udah naik ya harusnya sih nambah ya gak tau juga sih gue ya damagenya lumayan sakit sih temen-temen dan yang paling gue suka sih larinya nih lihat tuh larinya cepet banget bahkan ngelebihi full calling menurut gue jadi mantep banget sih kalau kalian pengen dapetin one for all ya silahkan go for it karena itu keren banget sih dan inget lagi dia nge-spawnnya tuh all might itu 1.30 ya 0.1.30 ini kan sekarang udah 12.58 jadi nanti gue akan coba untuk ngelawan all might oke jadi segitu aja video gue untuk kali ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian supaya channel kita semangat berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye jumpa di video selanjutnya